Halo semua, aku Tashi, welcome to my channel buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak atau yang cuma suka liat makanan aja, channel ini cocok banget buat kalian. Dan hari ini adalah resep yang sudah kalian tunggu-tunggu dan ini requestnya lumayan banyak yaitu adalah Cheesecake tanpa oven, tanpa kukusan. Ini resepnya enak banget dan gampang banget dibuatnya pastinya. Dan aku kasih sensasi rasa baru yaitu adalah Milo. Jadi waktu itu aku sempat bikin polling di Instagram aku. Kira-kira kalian mau liatnya tuh mango cheesecake atau Milo cheesecake, kayak ada battle gitu ya. Banyak banget deh yang masuk ya, mango aja kak. Tapi sedangkan di polling tuh 65% pada mintanya Milo. Makanya aku bikinnya Milo cheesecake. Tapi kalau kalian mau ganti Milonya juga bisa. Jadi yang penting kalian ikutin adonan standar dari cheesecake-nya itu karena adonannya enak banget. Langsung aja biar gak kelamaan lagi. Ini resep yang super enak. Kita lihat step-by-stepnya. Nah ini dia nih bahan-bahan yang kita butuhkan untuk bikin cheesecake tanpa oven, tanpa kukusan. Sekarang kita bikin dulu bahan dasar untuk cheesecake-nya. Di sini aku pakai whipped cream yang bubuk ya, bukan yang cream. Ini merek Han. Dan tinggal dicampur dengan air dingin 200 ml. Prosesnya lebih cepat kalau pakai yang bubuk. Dan menurut aku lebih kemungkinan gagalnya lebih sedikit. Tuh langsung keraskan whipped cream-nya mengental dengan baik. Lanjut sekarang di mangkuk siapkan 200 gram cream cheese. Dan gula pasir 30 gram. Kalian haluskan dengan menggunakan spatula ya. Ketika semua adonannya sudah merata dan menghalus. Sekarang siapkan agar-agar 5 gram dicampur dengan 30 ml air. Kalian aduk agar-agarnya setelah agar-agar merata dengan air. Kalian taruh mangkuk di atas air panas. Setelah agar-agar mencair di atas air panas. Kalian masukkan ke dalam campuran cream cheese tadi. Lalu kalian satukan agar-agar dengan cream cheese-nya. Terakhir kita masukkan whipped cream ke dalam adonan cream cheese dan agar-agarnya. Diaduk deh. Aduknya sampai merata ya. Sebenarnya buat kalian yang punya mixer bisa menggunakan mixer. Lalu aku disini menggunakan setengah perasan jeruk lemon. Dan kasih secumput garam. Kalian bisa coba sendiri. Jadi nanti rasanya bisa sesuai dengan cara kalian. Simpel banget ya adonan cheese-cake-nya. Nah karena aku mau bikin rasa Milo, jadinya adonan ini aku bagi dua. Yang satu aku biarkan. Dan yang satu aku campurkan Milo 5 sendok makan. Aduk Milo-nya sampai merata di seluruh permukaan cheese-cake-nya. Ih gampang banget ya resepnya. Sekarang saatnya kita siapkan biskuit regal. Aku disini pakai satu bungkus biskuit regal. Kalian hancurkan. Bisa menggunakan plastik dan kita pukul. Atau bisa juga menggunakan food processor. Setelah merata, kita kasih mentega cair 3 sendok makan. Kalau kalian mau lebih banyak, menteganya juga lebih bagus. Karena jadi nanti crumbs-nya lebih lembut dimakannya. Setelah merata dengan margarinnya, kalian campurkan 2 sendok makan gula pasir. Nah kalian suka pengen tau gak sih? Aku kalau beli loyang tuh dimana. Aku beli loyang di e-commerce. Cuman bedanya aku lewat aplikasi Shopback. Jadi sama-sama belanja, tapi aku dapet uang. Ini contohnya ya, ini account Shopback aku. Karena aku sering banget belanja online melalui Shopback, maka dana aku pun sudah banyak banget. Gampang banget kalian tinggal masuk ke aplikasi Shopback. Di situ banyak pilihan e-commerce di tempat kalian ingin belanja. Ada syarat dan ketentuannya. Misalnya nih, aku sekarang mau belanja di Tokopedia. Tapi, selain Tokopedia, banyak banget yang kerja sama sama Shopback. Ada Zalora, Leveloka, BliBli, Bukalapak. Langsung masuk ke aplikasi Tokopedia dan tinggal pilih barangnya deh. Bayar seperti biasa, dan langsung check out bedanya apa. Nanti kita akan dapet cashback, ada notif saldo. Bisa dicairkan dengan perusahaan, atau di krevening bank kita. Buruan dan lota plikasinya. Yuk, lanjut masak lagi. Regal yang tadi sudah kita hancurkan, kita taruh di alas di bawah loyang. Kita ratakan. Nah, layer kedua kita masukkan cheesecake milonya. Setelah layer milo, kita masukkan bubuk milo dulu. Dan kasih lagi taburan regal di atasnya. Setelah memberikan taburan regal, pastikan kalian masukkan dulu terdalam freezer ya. Jadi, cheesecake-nya akan bisa di layer ke layeran berikutnya. Setelah regalnya sudah mendingin, kita masukkan cheesecake yang berwarna putih. Lalu, masukkan lagi ke dalam freezer. Dan baru kita kasih layer terakhir, yaitu cheesecake milo lagi. Gampang ya. Nah, ini merupakan layer teratas. Setelah ini, kita hanya butuh mendesain saja cheesecake-nya agar terlihat lebih cantik. Aku taburi milo lagi di atasnya. Di sini, sebanyak apa saja yang kalian mau ya, tergantung selera. Dan aku taburi regal di sekeliling cheesecake-nya. Masukkan ke freezer. Dan setelah dingin, siap untuk diangkat. Tuh, cantik banget ya layer-layernya. Dan gampang banget buatnya. Rasanya gak kalah sama yang kita beli di restoran. Ini aku kasih hiasan. Di sampingnya, ini merupakan susu kental manis yang aku campur dengan milo. Kalian bisa taruh di botol dan kalian lelehkan di samping kuenya. Ini akan membuat aksen kuenya lebih cantik. Ini biskuit timtam. Aku taruh aja di atasnya, biar terlihat mewah kuenya. Jadi deh, cheesecake milo. Selamat mencoba. Tadi kalian udah liat step by step-nya untuk bikin milo cheesecake gampang banget. Ini askel kuenya dari sebelah sini, di sebelah aku. Aku sengaja gak potong. Karena aku mau pake buat ulang tahun aku. Besok aku break day, jadi aku akan pake cheesecake buat anak aku sendiri. Pasti banyak yang suka. Karena bakal biasanya kalo di ulang tahun aku tuh suka banyak yang dateng gitu kan. Malam-malam biar pada nyobain milo cheesecake-nya. Nah, kalian yang udah bikin bisa buat lebaran, birthday. Jangan lupa tag dan mention aku di other social account aku. Ada Instagram aku. Dan tadi inget gak sih, di tengah-tengah video aku sempet terangin ke kalian. Dimana biasanya aku belanja buat alat-alat masak aku. Nah, setelah aku mau tunjukin lagi. Biar kalian juga bisa merasakan keuntungan dengan menggunakan aplikasi Shopback. Jadi, cara gampang. Kalo biasanya kalian belanja di e-commerce, kalian langsung masuk ke dalam aplikasinya. Misalnya Tokopedia, Shopee, Bukalapak. Nah, kalo melewati Shopback, kalian cuma tambah satu step aja. Klik aplikasi Shopback-nya. Lalu nanti kalian tinggal pilih deh mau belanja di e-commerce mana. Masuk ke dalam apps dari e-commerce-nya. Udah deh terus belanja kayak biasa. Cuman bedanya tau gak apa? Ketika kalian check out, kalian akan dapetin cashback. Dan cashback-nya langsung masuk ke account Shopee kalian. Nah, nanti kan udah masuk tuh cashback-nya ke account Shopee kalian. Kalian bisa langsung cairin ke rekening bank kalian. Atau bisa juga dimasukin, dijadikan pulsa. Jadi, sebenernya intinya kalian dan aku sama-sama aja belanja online. Cuman bedanya, kalo lewat Shopee kita bakal dapet uang lagi. Jadi, belanja malah dapet duit. Itu loh intinya. Jadi, untung banget. Dan yang lebih wow banget sekarang pas banget Shopee lagi ngadain promo cashback 100%. 100% guys, banyak banget. Nah, buat tau caranya gimana, klik liat link di description box aku ya. Aku udah tulis di bawah. Kalian scroll ke description box. Semua udah aku jelasin di situ. Tinggal klik link-nya. Jangan sampai ketinggalan promo cashback 100% dari Shopee. Selamat belanja. Yang suka sama resep-resep aku, jangan lupa untuk like dan subscribe to this channel. Ayo subscribe biar aku semangat terus upload dan resep-resep unik mudah buat kalian. Thank you for watching. I'll see you on my next one. Bye-bye. Eh, jangan kemana-mana dulu. Aku sekarang mau memuamin kalau aku akan ada yang giveaway di setiap video aku. Apakah itu giveaway-nya? Nah, official merchandise dari Cooking with Tashi. Yaitu adalah satu buah apron buat subscriber aku. Apronnya seperti yang aku pakai gini. Ada logonya. Lucu banget. Pasti kalian suka. Caranya gimana? Gampang banget ya. Pertama, kalian cukup subscribe ke channel ini. Kedua, tinggal follow Instagram aku. Dan yang ketiga, komen di bawah. Kenapa sih kalian mau menangin apron ini? Pemenang akan diumumkan di video berikutnya. Jadi, kalau kalian ikutan di video ini, berarti pemenangnya akan diumumkan di video berikutnya. Gampang banget kan? Thank you for watching.